Disini kita akan belajar bersama-sama mengenai desain intent Selamat datang kembali di channel OneFutureSolution Terima kasih sudah mampir di video ini Perkenalkan saya Ridwan Disini kita akan belajar bersama-sama mengenai desain intent Dengan membuat model seperti berikut Oke, jadi kita pertama-tama perlu mengklasifikasikan bagaimana proses pembuatan desain ini Jadi kita perlu memilah beberapa bagian dari model ini Jadi kalau kita bisa lihat dari model ini, kita menemukan 3 bagian Yaitu ada handle-nya, kepalanya, dan juga transisi atau lehernya Jadi kita perlu mengklasifikasikan terlebih dahulu bagaimana yang akan kita buat Kita akan mencoba melihat bagian handle-nya terlebih dahulu Nah, kalau kita melihat disini handle memiliki pemiringan yang sama Antara bawah dan atas ini, dan juga simetris terhadap plane ini Atau parting line plane ini Nah, kemudian centerline dari handle atau garis bantu dari handle ini Digunakan untuk memposisikan jarak handle terhadap kepalanya Oke, kita mulai saja Kita masuk ke sali block-nya Kita bisa buat new part disini Kita klik part Nah, lalu kita pastikan unit sistem yang kita gunakan di pojok kanan bawah ini Millimeter gram second Seperti ini Kemudian kita akan memulai membuat sketch untuk garis bantu Kita dari top plane Kita klik kanan Kita masuk ke sketch blue Setelah kita masuk ke jendela sketch Kita bisa buat centerline Klik pull-down melalui dari line Kita klik centerline Kita buat dari origin Lurus ke atas atau vertikal Semacam ini kurang lebih Setelah kita mendapatkan centerline Kita escape Untuk melakili komen centerline Nah, lalu kita akan membuat sketch profile dari handle Yaitu kotak saja Sebelum membuat sketch profile Karena ini kita mau simetris ya Sketch profile-nya handle terhadap centerline ini Kita bisa aktifkan dulu dynamic mirror Kita klik di search command disini Kalau misalkan belum muncul search command Kita bisa klik tanda panah ke bawah Untuk menunya Kita pilih yang comments Setelah kita pilih Kita klik Kita ketik Dynamic Di Nah, disini sudah muncul Dynamic mirror entities Kita bisa klik Setelah kita klik dynamic Please select a sketch line or linear model Age to mirror above Jadi kita disuruh untuk memilih Garis yang lurus Linear Sebagai referensi mirror-nya Kita klik saja garis yang berhenti ini Setelah kita klik Disini ada garis sama dengan semacam ini Atas bawah Jadi ketika kita menggunakan dynamic mirror Dia akan otomatis membuat duplikatnya disebelahnya Kita sekarang aktifkan comment line Kita bisa membuat sketch dari titik atas ini Klik gesen ke kanan Horizontal ya Klik Ya, otomatis membuat di bagian sebelahnya Kemudian kita buat seperti ini Turun ke bawah Dan kita tutup seperti ini Semacam ini Jika kita sudah selesai Kita bisa dengan escape Untuk mengakhiri comment line Oke, sekarang kita bisa tambahkan dimensi Smart dimension kita aktifkan Untuk garis bantunya Kita klik Deser Kita mau 220 Panjangnya Kemudian untuk panjang handle-nya Kita mau 100 Dan lebar handle-nya Kita mau 20 Semacam ini Kemudian kita bisa escape Untuk mengakhiri feature Smart dimension Kemudian kita bisa Keluar dari sketch Exit edit sketch Klik di kanan atas ini Kemudian kita bisa tampilkan Pandangan isometric Di sini kita biarkan sketch kita Dalam keadaan terpilih Atau terselect semacam ini Langsung saja kita klik Estudate Post atau Base Di sini kita akan mengextrude Menggunakan End Condition Midplane Kita klik blind-nya Kita ganti midplane Jadi supaya sketch kita ini Berada di tengah-tengah Dari bodi hasil extrutan Supaya simetris atas-bawah Semacam itu Kemudian kita masukkan depth Atau kedalamannya 20 mili Kita masukkan 20 ya Lalu kita klik di luar area Untuk mendapatkan preview-nya Nah tapi kita mau sekarang Estudate-nya dia miring Atau memiliki kemiringan Di sini kalau kita lihat Estudate-nya lurus saja Untuk menambahkan kemiringan Langsung di Estudate Kita bisa klik ini Draft on atau off Jadi kita klik icon-nya Simbolnya Klik Nah baru kita temukan Kemiringannya berapa 8 Kita klik di luar area Untuk melihat preview-nya Klik lagi Semacam ini Kita bisa klik draft on Untuk membalik arah kemiringan Kita kosongkan saja Tapi kita ingin kemiringannya Seperti ini Setelah kita mendapatkan Preview yang sesuai Kita bisa ok Nah disini kita sudah Mendapatkan body utama Dari handle kita Setelah mendapatkan Body utama dari handle Kita akan membuat Transition atau lehernya Jadi transition memiliki Profil melingkar Atau lingkaran Yang akan dibuat Pada salah satu plane standar Yang sudah ada Yaitu front plane Atau top plane Atau right plane Kemudian center point Lingkaran itu berada Di tengah-tengah dari handle Dan panjangnya leher Atau transition ini Tergantung dari Garis bantui yang kita buat tadi Sekarang kita Ke modelnya Sekarang kita akan membuat Sketch penyataran Sebagai transition-nya Atau lehernya Di front plane Kita aktifkan Sketch-nya dulu Di front plane Klik kanan front plane Lalu masuk ke sketch Kita lihat Front plane berada di sini Handle-nya berada di sini Karena tadi kita buat Handle Dengan jarak 220 Dari origin Setelah kita masuk ke sketch Kita ctrl 8 Atau normal 2 Kemudian kita buat Sketch lingkaran Circle Di titik tengah ini Kita klik Keluar Klik seperti ini Kemudian escape Untuk mengambil Command Circle Baru tambahkan Smart Dimension Seperti ini Klik 12 Kemudian kita bisa escape Untuk mengambil Smart Dimension Nah kemudian kita bisa Keluar dari sketch kita Exit edit sketch Dan tampilkan Pandangan isometrik Unround 7 Semacam ini Kita mau Meng-extrude lingkaran ini Kesini Kita klik Extrude post or base Nah disini kita Balik arahnya Dengan reverse ini Kemudian End Condition-nya Kita ganti Dari blind Menjadi Up to next Nah jadi pilihan End Condition ini Bermacam-macam Kalau up to next itu Berarti ke referensi Selanjutnya Disini karena ada Referensi 2 face ini Maka dia Sampai ke 2 face ini Kalau kita lihat lagi Up to surface juga ada Sampai ke permukaan Kita klik coba Lalu disini Membutuhkan face Jadi sampai ke permukaan Sampai ke surface Surface mana Karena surface yang ini Kita klik yang ini Klik Tapi kalau kita lihat disini Nah dia tidak full Tapi mengikuti Surface-nya Atau face yang kita klik Kalau kita gunakan Up to next Jadi dia mengikuti Referensi yang ada Di depannya Atau referensi selanjutnya Selain itu Kita bisa gunakan Beberapa pilihan lagi Up to vertex Katalah Sampai ke titik Atau garis Kita klik Up to vertex Lalu kita pilih titiknya Atau garisnya Katalah titik yang ini Klik Dia cuma sampai disini saja Tidak sampai sini Karena titiknya Kita pilih titik yang ini Dari titik yang paling dekat Dengan sketch Kalau kita pilih titik yang ini Kita klik Nah dia tembus Karena dia mengikuti titik ini Up to vertex Atau up to titik Sampai ke titik ini Tapi kita gunakan Yang up to next saja Untuk kasus ini Kenapa kita gunakan up to next Jadi supaya ketika handle ini Kita geser panjangnya Atau jaraknya Menjadi lebih panjang Kesini Maka handle ini Juga akan mengikuti Panjangnya Juga akan bertambah Sampai sini Kita bisa ok saja Nah disini Kita sudah mendapatkan Body dari transition Atau leher Yang kita inginkan Nah kemudian Kita akan membuat Body terakhir Yaitu kepalanya Atau head Nah jadi untuk kepalanya Kita ingin Center dari kedua radius ini Itu vertikal Terhadap origin Atau bila dilihat Dari pandangan atas Satu top view Kemudian Sketch nya itu Berada di tengah-tengah Dari parting plane Atau hampir sama Seperti handle tadi Jadi kita bisa Extrude mid plane Head atau kepala ini Juga memiliki Kepilingan Seperti handle tadi Dan juga head ini Memiliki Ketebalan yang simetris Atau sama Atas bawah Terhadap parting plane Yang kita buat tadi Oke disini Kita bisa membuat Sketch utamanya Dari head Atau kepalanya dulu Di top plane Kita klik kanan top plane Kita masuk ke sketch dulu Setelah kita masuk ke sketch Di normal tool Ctrl 8 Kemudian kita membuat Garis biasa Line Klik Kita bisa membuat Di luar area dulu Supaya tidak terganggu Dengan dtt ini Kita buat disini Klik Garis seperti ini Maring Kemudian kita Arahkan cursor kembali Ke tiri akit Untuk membuat Langkungan semacam ini Nah usahakan Dia horizontal ya Dari titik-titik biru ini Jadi titik akhir Dari langkungan Horizontal dengan titik awal Klik Kemudian kita bikin Kemaringan yang seperti ini Usahakan Automatic relation tangent Dia muncul Supaya garis yang kita buat ini Otomatis tangent Dengan garis langkungan sebelumnya Klik Kemudian kita Buat langkungan lagi Semacam ini Klik di titik awal Setelah kita mendapatkan Profil yang kita inginkan Kita bisa escape Untuk mengakhiri Command Line Kita pastikan lagi Hubungan antara Garis langkung dan garis lurus Tangent Kita klik garisnya Nah disini Sudah muncul tangent Berarti garis ini Sudah memiliki relation tangent Antara langkungan ini Dan ini Kita klik garis yang ini Disini juga sudah muncul tangent Berarti relationnya sudah oke Sekarang tinggal Kita tambahkan garis centerline Kita klik pull dan military line Kita klik centerline Kemudian kita buat Garis bantu Dari titik ini ke sini Klik Kita escape Untuk mengakhiri centerline Kemudian centerline nya Kita pastikan Dia lurus ke atas Atau vertikal Klik centerline nya Lalu vertikal Nah disini sudah ada vertikal Kita bisa escape Setelah kita mendapatkan Tentuknya Untuk menjadikan sketch ini Free Define Kita perlu atur dimensinya Kita bisa tambahkan Smart Dimension Untuk radius yang kecil Klik 13 Untuk radius yang besar Besar 16 Untuk jaraknya ini Centerline nya 18 Semacam ini Setelah kita menambahkan dimensi Kita escape Untuk mengakhiri Smart Dimension Disini kita sudah mendapatkan Sketch Profile Dan juga dimensinya Sekarang Untuk menjadikan sketch ini Fully Defined Tinggal mengatur posisinya Kita posisikan titik tengah Dari radius besar ini Ke origin Jadi kita klik titik tengahnya Lalu kita tekan dan tahan control Untuk memilih beberapa item Kemudian kita pilih Titik origin nya Seperti ini Kita lepaskan control Dua titik ini kita mau apakan Disini pilihannya ada Coincident Kita tempelkan saja titik ke titik Coincident Klik Kemudian kita bisa escape Untuk membebaskan pilihan ini Sekarang disini kita sudah mendapatkan Sketch yang fully defined Atau sudah lengkap Kemudian kita bisa keluar dari sketch Exit edit sketch Dan kita bisa tampilkan Isometric view nya Control 7 Kemudian kita biarkan Sketch ini dalam keadaan terpilih Atau terselek seperti ini Dan kita extrude sekarang Extrude Kita gunakan juga End condition mid plane Untuk tebalnya 20 Biarkan Nah kita kasih draft Kemiringan Klik draft nya 8 derajat juga Kita bisa klik Oke setelah preview nya sesuai Sekarang kita sudah mendapatkan Body atau 3D geometri utama Dari model kita Nah kemudian kita akan membuat Cut slot disini Kita bisa membuat sketch baru Di atas permukaan ini Kita klik permukaan nya Klik kanan bisa Lalu kita pilih yang Sketch Jadi kita menggambar sketch baru Di permukaan ini Di permukaan datar ini Lalu kita normal Tuh Control 8 Kita zoom di bagian ini Kita pibaskan dulu pilihan ini Klik lower area Atau tekan escape Kemudian kita mau gunakan Tepian yang ini Edge yang ini Untuk membuat profile yang sama Di dalam sini Kita bisa klik offset entities Kita mau offset tepi ini Edge ini Kedalam Sebesar 2mm Lalu kita bisa pilih Permukaan ini saja Gak apa-apa Klik Karena ketika kita memilih permukaan Dia otomatis memilih Outer line nya Atau garis terluarnya Atau kita bisa pilih Satu satu edge nya Gak masalah Kalau kita lihat Review nya Dia keluar ya Offset nya Kita bisa Preface untuk Membalik arah Seperti ini Jadi dikasih dark line nya Di dalam Kita bisa ok Jadi sekarang Kita sudah mendapatkan Escape semacam ini Kemudian kita bisa Exit edit escape Lalu kita isometric Control 7 Lalu kita Extruded cut Kita potong Extruded cut Kita mau Extruded cut Sedalam 2mm Kita bisa Klik di luar area Untuk mengetahui Preview nya Semacam ini ya Lalu kita bisa ok Nah kemudian Kita mau membuat Dua lingkaran disini Di permukaan Hasil cut Extruded 1 Kita buat Sketch baru Di atas permukaan Data ini Klik kanan Permukaannya Lalu sketch Control 8 lagi Untuk normal tool Lalu kita pilih circle Kita buat lingkaran Di titik tengah Dari radius ini Jadi kita arahkan dulu Cursor ke sini Ke radius nya Tapi jangan di klik Cuma di arahkan saja Sampai muncul Titik tengah ini Sekarang kita bisa Klik titik tengahnya Bisa keluar Begitu juga Untuk yang bawah Kita arahkan dulu Sampai muncul titik tengahnya Kita menambah dari titik tengah ini Klik Usahakan lingkarannya ini Berpotongan semacam ini Setelah kita menambah Dua lingkaran ini Kita escape Kemudian kita bisa trim Dua lingkaran yang berpotongan ini Trim entities Lalu seperti pada video sebelumnya Kita klik dulu di luar area Klik tahan ya Lalu geser Ketika garis abu-abu ini muncul Maka daerah atau garis yang dilewati Garis abu-abu ini akan terpotong Saya akan memotong dua garis ini Maka cukup lewatkan saja Cursor kita ke sana Seperti ini Klik tahan dan geser ya Ketika kita sudah mendapatkannya Kita lepaskan Kemudian kita bisa ok Kita sudah mendapatkan Dua profil lingkaran Yang terpotong semacam ini Tinggal kita tambahkan Dimensinya saja Kita bisa aktifkan sama dimension Kita lingkaran kecil Kita kasih radius 9 Untuk yang besar 24 Eh sorry 12 radiusnya Kemudian kita bisa escape Untuk mengakhiri sama dimension Kita keluar dari escape Sekarang exit edit escape Kita bisa tampilkan isometriknya Control 7 Disini profil ini Kita akan potong ke bawah sini Tapi tidak tembus Kita bisa aktifkan Exit dead guard Kemudian kita bisa pilih end conditionnya End conditionnya offset from surface Surfacenya yang mana ini Yang ini yang bawah Jadi profil ini akan di extrude Dan di offset terhadap surface yang bawah ini Sebesar 2mm Jadi jaraknya 2mm dari bawah Tapi disini kita mau ganti 5mm Untuk melumpunkan previewnya Jadi ketika lebarnya dari kepalanya Ditambah katakanlah semakin tebal ya Maka dia tetap 5mm dari bawah Karena kita menggunakan offset from surface Dan surface nya yang kita pilih yang ini Kita bisa reverse offset ya Untuk membalik ke arah yang berlawanan terhadap permukaannya Tapi kita centang Kita kosongkan Supaya previewnya seperti ini Jadi kita extrude profil ini tadi Dengan jarak 5mm dari permukaan paling bawah Maka kita perlu menggunakan End condition offset from surface Dan disini face nya sebagai referensi yang bawah Dan jaraknya 5mm Semacam itu Kemudian kita bisa ok Yang terakhir kita perlu membuat Setup lubang di permukaan ini Kita klik kanan Permukaan yang dalam ini Lalu kita aktifkan sketch baru Setelah kita masuk ke sketch Kita normal to control 8 Setelah kita masuk sketch Kita zoom disini Kita akan membuat 2 lingkaran Circle Sama kita tampilkan di detengahnya dulu Semacam ini Kita klik di detengah dari profilnya tadi Semacam ini Saya kira seperti ini ya lingkarannya Setelah kita mendapatkan 2 lingkaran Kita escape Untuk mengakhiri komen Circle Barulah kita kasih dimensi Smart Dimension Kita escape dulu Escape sampai bebas Semacam ini Kita aktifkan lagi Smart Dimension Kita klik pelingkarannya Kita geser Kita klik 9 Diameternya Untuk yang bawah Kita kasih jarak 6mm dari Garis lengkong ini Jangan lupa untuk memilih Garis lengkong ini Supaya tidak memilih Di detengahnya Kita perlu bantuan shift Jadi kita tekan dan tahan shift Kita klik garis lengkong ini Kemudian kita klik garis lengkong lingkaran Setelah kita memilih 2 lengkungan ini Atau lingkaran ini Kita bisa lepaskan shift ya Barulah kita klik dimensinya Kita kasih jarak 6mm Sekarang kita bisa escape Untuk mengakhiri Smart Dimension Kemudian kita bisa exit Escape untuk keluar dari escape Kita bisa isometric Control 7 Dua lingkaran ini Kita akan astrogate Ke bawah Tembus Kita gunakan end condition Yang tembus Drop all Kita bisa OK Sekarang tinggal Kita menambahkan fillet Kita bisa aktifkan fillet Kita mau kasih fillet 3mm Untuk keempat sisi dari handling Satu Dua Tiga Dan juga Yang di sini Seperti ini Oke Kemudian kita tambahkan fillet Lagi Satu mili Satu Di tepi ini Dari handle ini Tepi satu Dua Terus yang belakang juga Satu Dua Terus yang ini Untuk kepalanya Dan yang bawah juga Jadi kita tambahkan radius 1mm Untuk ujung atau tepi-tepi dari handle Dan juga head atau kepala Oke Satu mili Kemudian kita akan tambahkan fillet disini Dan juga disini Jadi ujung-ujung dari lehernya Dua mili Fillet Dua mili Lalu kita bisa klik permukaannya Leher langsung Atau transisi langsung Tanpa harus mengklik Edge by edge Kita klik permukaannya Karena dia sudah otomatis memilih Tepian dari permukaan yang kita pilih Jadi kita tidak perlu memilih Dua item Cukup memilih permukaan saja Dia otomatis memilih Akhir dari permukaan itu sendiri Oke Kita kontrol 7 lagi Atau isometrik Setelah mendapatkan model seperti ini Kita bisa save Kita bisa save Dengan ramah reset Let's set Seperti ini Lalu save Oke Saya rasa cukup untuk materi di video kali ini Saya harap teman-teman lebih bisa memahami maksud dari desain kita Jadi kita harus mendefinisikan maksud dari desain kita Sekarang kita membuat desain Itu yang dinampakkan desain intent Seperti handle ini Kita tadi buat terlebih dahulu jaraknya Yaitu 220 Terhadap origin Barulah kita buat lehernya Barulah kita buat kepalanya Jadi panjang leher ini nanti mengikuti Ketika jarak handle kita ubah Maka lehernya juga ikut memanjang Semacam itu Terima kasih sudah nonton video ini Atau biar teman-teman Rasa video ini bermanfaat Bagi teman-teman atau yang lain Terima kasih sudah di share Dan terima kasih sudah di subscribe Untuk channel What's Your Solution Sampai jumpa di video berikutnya